Ngurusi perilaku para hakim, lalu membatalkan putusan. Itu bagaimana? Jadi enggak usah sulit-sulit lah hukum itu. Misalnya putusan etik ini membatalkan putusan MKP, nanti bagaimana keabsahan PKP ini? Ya kan belum, baru selasa. Kan masih banyak tadi saya, ada pemohon yang tadi, Renault, mana logik anunya? Seperti Pak Deni, itu kan sudah mengeluarkan argumentasinya, KALS juga begitu. Intinya, pertama, bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik, ngurusi perilaku para hakim, lalu membatalkan putusan. Itu bagaimana? Saya sih mau aja. Tapi kalau ngawur-ngawur, sekedar emosi, sekedar, ya kan enggak bisa. Harus dipertanggungjawabkan secara, apa namanya, secara benar, secara hukum. Bukan soal bisa, saya harus diyakinkan dulu, mana? Belum, belum yakin. Dialogis itu kan belum tentu benar. Logis itu kan masuk akal, masuk akal tuh, cuma belum tentu benar. Gitu lho. Iya kan? Saya, Filih Reabela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.